Saat terjebak api, Melani sempat hubungi tunangannya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Melani Savitri, warga asal desa Sambakatung, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Salah satu korban tewas dalam kebakaran klub double O di Sorong Timur, Papua Barat, kini telah dimakamkan di TPU Desa Sambakatung, Rabu pagi 2 Februari 2022. Ada cerita sedih yang tersisa. Sesaat sebelum gadis berusia 23 tahun ini tewas terbakar bersama 17 orang lainnya di klub double O di Klawuyuk, Sorong Timur. Kapolres Katingan, AKBP Paulus Sonibakti Wibowo mengungkapkan, pada saat terjadi penyerangan disertai pembakaran oleh kelompok warga, Melani sempat menghubungi tunangannya via telpon. Dia menceritakan bahwa di depan klub double O terjadi rusuh, sehingga karyawan perempuan disuruh naik ke lantai 2 dan diamankan dalam sebuah room. Di dalam room tersebut masuk kepulan asap tebal, dan saat korban ingin keluar untuk mengamankan diri dan membuka pintu, ternyata tangga sudah terbakar. Meski saat itu ponsel korban terdengar terjatuh, namun masih tetap terhubung dan terdengar suara batuk-batuk disertai teriakan api. Menurut Kapolres, pas kekebakaran, tubuh Melani ditemukan dalam sebuah room di lantai 2 klub double O, bersama belasan jasad korban lainnya. Perjalanan karir Melani berawal dari menjadi seorang penyanyi di klub malam kota Palangkaraya. Bakat yang dimiliki Melani membuatnya diajak menyanyi di klub malam di Kalbar, kemudian pindah ke Balikpapan, Lombok, Batam, dan terakhir di kota Sorong, Papua Barat. Suseno Arianto untuk Tabingan TV Terima kasih telah menonton!